Pemirsa Jenny Wati istri Cien Siong atau CS pada konferensi persnya di Medan Kamis 29 Februari 2024 yang didampingi Longsir Sihombing selaku penasihat hukumnya meminta keadilan kepada Kapolri dan Kapolri Sumut atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh suaminya yang kembali ditahan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan pada 17 Februari 2024 lalu dengan laporan atau subjek yang sama Padahal sebelumnya dalam putusan rapit di pengadilan Negeri Lumpuk Pakang membebaskan Cien Siong yang sudah ditahan selama 47 hari dari sangkaan pasal 374 dan 378 yang tidak terbukti dimana putusan itu dibacakan pada 16 Oktober 2023 lalu Namun ada kejanggalan terkait permasalahan hukum ini jika suaminya CS benar bermasalah atas laporan Hindrian yang diwakili Cipto Amat alias Acio pemilik PT Karya Anugrah Sejati Pratama atau KSP pada 7 Agustus 2023 dan langsung dilakukan penahanan pada 31 Agustus 2023 lalu namun yang menerima atau membeli sebagai penada besi sisa atau potongan sampah besi pembuat rangka truk kontainer atau trailer tidak dilakukan penahanan juga yang menerima atau yang membeli sebagai penada dalam hal ini yakni William Epilin Halim alias Minyong dan Robby tidak dilakukan penahanan sangkannya menjerat suaminya itu tidak beralasan dan tak dapat dibuktikan sama sekali dijelaskan bahwa suaminya memiliki izin usaha yakni UD Bintang Berlian dan yang telah membeli besi baru untuk pembuatan rangka truk kontainer atau trailer dimana ini tidak ada kaitannya dengan pihak PT KSP dan itu melalui penasut hukumnya telah menyurati pihak penyidik Polres Belawan berulang kali mempertanyakan terkait tidak dilakukan penahanan pada penada besi tersebut ia pun menerima kabar sudah ada perdamaian antara Hendrian yang mewakili KSP dengan William dan Menyong pada 6 Oktober 2003 lalu dan juga Longser Siombing selaku penasihat hukum CS menyebutkan telah melaporkan ke Prova Mahwes Polri khusus 9 laporan mereka kepada pihak PT KSP belum ditindaklanjuti oleh Polda Sumatera Utara untuk Kapolres Belawan yang Baru ini ada kami jumpai 2 kali terakhir kali tanggal 5 Januari saya beserta Pak Chandra Siombing menjumpai Pak Janton Silaban Kapolres Belawan yang Baru ini beliau mengatakan bahwa tidak ada harga diri karena mereka pihak polisi itu kalah perapit lalu suami saya yang ditahan secara paksa tanpa ada bukti yang kuat dimana harga diri suami saya itu sekarang kalau ngomong harga diri maka bertindaklah adil polisi-polisi ini untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka jadi saya mohon ke depannya apapun proses utuhnya akan kami lewati asal pihak kejaksaan pihak hakim berdiri di tengah sesuai dengan keadilan jangan ada keberpihakan itu yang saya harapkan dari pihak kejaksaan ataupun kehakiman hakim melengkapi kajian-kajian siswa patah yang kami peroleh pertama tentang perapit 16 Oktober 2023 sehingga orang datang perapit lalu setelah perapit dia keluar dari tahanan rutan polisi belawan tanggal 18 atau 19 Oktober sudah datang surat panggilan saksi dan SPDP kepada Cinsyong rumahnya dengan subjek-objek yang sama laporan polisi yang sama yang sebelumnya pasal 374 378 ditambah dua pasal pasal 372 dan pasal 64 perbuatan berlanjut kami sangat memahami fakta hukumnya kalaulah benar Cinsyong ini klien kami menggelapkan barang potongan besi bahasa umumnya botok dijual kepada pembeli digelapkan siswa pasal itu kepada Evelina Halim alias Meyong dan Robby yang terus serta namanya William sampai saat ini saya ulangi dua kali sampai saat ini sekali lagi sampai saat ini nama tersebut sebagai penada dugaan penada atau pembeli barang hasil kalau itu kejahatan tidak dipanggil tidak dipercaya walaupun sudah kami surat diberlangkali baik secara lisan kapol res sekarang dan saudara jantung silaman CEO yang apa faktanya itu hari minggu tanggal 18 saya tanya pendidik pembantuni Andri beribu ke Andri di ruangan pendidik polres belawan ada perdamaian perdamaian antara Evelina Halim William dengan Andri yang sebagai pelapor sebagai pelapor mewakili PT KASB dan beliau beribu ke Andri mengaku dia mengatakan itu silakan media menimpulkan kalau sudah damai itu kan bukan fakta hukum sebagai meniliskan masalah harapan kami harapan kami kepada Pak Kabulda agar segera sebagaimana sesegeranya ditangkap Cinsyong dan ditahan juga sesegera itu juga ditangkap William Robby dan Evelina Halim alias Meon dan hal ini saya baru pulang ngerima bispolri agar berkara itu ditarik ke Mabes dan kami laporkan sudah ke Provoh Mabes Polri diduga Kapolres melawan dan pendidikan KASB melakukan keberpihakan melakukan keberpihakan terhadap Meon terhadap pelapor yang tidak memeriksa sebagai tersangka atau menahan atau dalam bahasa kuat tidak melakukan webaksa terhadap Willy William Evelina Halim Meon dan Robby harapan kami juga memang kami surat ke Polri saya sudah surat ke Mabes Polri saya baru pulang itulah kami sebagai kuasa hukum kalian kami Censyong kasus itu mohon segera ditangani Mabes Polri itu satu harapan kami sekali lagi mohon ditangkap kalau memang Censyong ini menggelapkan barang menjual barang hasil kejahatan penggelapan potongan besi walaupun saya tahu itu miliknya Ude Bintang Berlian saya tidak terlalu panjang saya bicarakan materi berkara pertanyaan tapi coba saya censyong ada enggak PT KSP memiliki besi yang digunakan untuk pengelolaan pemotongan kasis trailer dan itu sudah kita jelaskan tidak ada sampai sekarang baik dalam proses peradilan baik di dalam BAP yang ada bersama kami berita secara saya tersangkap tapi itu mohon maaf bukan mendahuli keputusan pengadilan mohon maaf nanti hakim yang menirakan kami tidak mendahuli itu itu hanya semata sekejian yang kami ketahui itu satu nah pengadilan Henrian di sana tanggal 7 Agustus sudah ditangkap klien saya tanggal 31 apa urgennya ditangkap saya kooperatif sebagai pengacara saya sangat kooperatif dengan klien saya ditangkap itu adalah takut melarikan diri takut merusak barang bukti sampai saat tidak ada barang bukti yang disita dari klien saya karena tidak ada barang bukti yang digelap di apa-apa yang tidak ada nah itu kan subjek-objek penahanan apa urgennya itu pertanyaan juga silakan bapak-bapak ibu media menimbulkannya untuk itu kami selesai dulu masalah pengadilan di belawan nah kami mengadukan Henrian mengadukan Aciok Cipto Ahmad Alisa Aciok pemilik PT KSP dan PKWnya yang bernama Henry Virgo ada 6 pengadilan saya coba jelaskan satu dari A6 pengadilan satu membuat laporan pengadilan palsu mendasarkan putusan profit satu tanggal 19 atau 20 Oktober sampai sekarang ini masih penyelidikan kita bandingkan dengan pengaduan tanggal 7 Agustus sudah tangkap tanggal 21 Agustus ini sudah 4 bulan pengaduan kedua oleh Censien yang diproses di Kriminal Umum Polda Sungut adalah penggelapan 2 truk potongan besi kita lihat dari CCTV baru tadi cek TKP oleh Ibtu Jona dari Jantan Ras Kriminal Umum Polda saya ulangi kami ikut diundang sama Ibu Jini kami tadi foto-foto di TKP di Jalan Sumbawa 7 di lokasi Kim yang disewa oleh Censien klien saya dari pemilik lahan itu saudara Cipta Mbak Alias Sajion baru tadi cek TKP itu pun kalau gak salah saya setelah saya surati 4 atau 3 atau 4 kali mohon cek TKP kenapa? supaya berbicara TKP ini supaya pendidik-pendidik atau saksi lain yakin oh ini gambar TKP karena kita tahu di dunia kriminal yang berbicara adalah 70% 70% TKP itu berbicara itu pengaduan kedua pengaduan ketiga disana ada mobil ketiga menurut Censiung atas nama dia dan satu truk satu Innova satu suju kekeri pickup sejak awal kami sudah surati dua kali kepada saudara Henry Virgo dan Cio Cipto Ahmad mohon dikembalikan sampai sekali tidak direspon baik lisan dan baik tertulis lalu kemudian beberapa bulan lalu sesumasi dua kali gak ada juga jawaban itu pengaduan juga di Jatan Ras di Skrimo Pulau Semu yang ketiga yang keempat tentang perlindungan anak tindak pidana perlindungan ibu dan anak pada saat 31 hari kamis ditangkap 31 Agustus 2023 jam 7 kurang pagi si Censiung sama istrinya Ibu Jini sama empat orang anaknya dudai dalam mobil mau ke sekolah ditangkap di depan rumahnya loh Pak Oming pengacaranya kenapa mengadukan perlindungan anak ternyata penangkapan itu tidak sah wajar dong saya adukan perlindungan anak masih di proses sekarang di Rehnata Polda Sumut di Rehnata di Krimo Pulau Semut masih juga pengen lidikan kalau gak salah sampai sekarang ahli psikologi belum diminta keterangan tidak ada belum ada komprontir atau segala macam itu yang keempat yang kelima pengaduan juga di Krimo Pulau Semut kami adukan AKBP Joshua Tambubolon sebagai terlapor saya ulangi Joshua AKBP Joshua Tambubolon sebagai terlapor dan sebagai terlapor dan posisi termohon rapid termohon tiga di dalam rapid kan termohon itu ada tiga Pak Kapolres sebagai termohon satu Pak Kapolda Sumut sebagai termohon dua Pak Kapolres berlawan AKBP sebagai termohon tiga yang secara bisik melakukan penahanan di hulutan Polres berlawan kenapa saya laporkan dia perampasan kemerdekaan pasal tiga 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 kewapin putusan perampi dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 jam 10.30 dengan perintah hari ini juga saat ini dikeluarkan dari rumah tahanan hari itu kami jam 11 sudah di Polres membuat petikan yang petikan intinya seluruh surat keputusan menetapkan tersangka dan selanjutnya tidak sah tetapi tidak dikeluarkan juga baru besoknya dikeluarkan jam 3 sore tanggal 17 nah ini kami hantukan sebagai perampasan kemerdekaan terhadap hak ajasi kemerdekaan daripada klien saya saudara cinsyong itu pengaduan yang kelima itu tanggal 20 dan 19 Oktober saat ini semua lima pengaduan ini masih proses penyelidikan saya ulangi balik ke review ini baru mengadu siang Rian tanggal 7 Agustus sudah tangkap ditahan masih berapa hari apa bedanya kita perbandingkan disini ada keberpihakan silahkan media menilai siapa yang berpihak dan keberpihakan ini sangat mengganggu klien saya baik kehidupan istri dan anak dan keluarga penuh dengan tangisan dan air mata juga saya sebagai penasih hukum harus menasih hati mereka baik juga psikologinya klien saya ini sesuai fungsi daripada dan rasa kemanusiaan kedilan ok kemudian kemudian pengaduan yang ke-6 tanggal 15 Januari saya mengadukan William terkait tadi pengaduan terkait perdamaian yang dibuat oleh penyedit anri penyedit di penyedit satreskim polres pulawan kan dia mengaku sebagai pembeli tapi mereka berdama terkait LPI yang di polres pulawan ini kita tanganinya perdamaiannya gini apa yang salah saya mengadu pikna tertulis karena dibilang bahasa perdamaian ini bahwasannya potongan besi itu adalah milik PT KSP sementara fakta yang ada sama kami dihukum dengan putusan profit saya tahu profit itu formal bukan materi kasus tapi ada 20% nilai-nilai materi kasus di situ di wak perdamaian itu ada 5 butir kami telah berdamaian dengan menerima gantirui tanpa menyebut nilainya lalu kami tidak ada memberikan sejumlah uang kepada polres pulawan ada bahasa itu nah oke saya keintinya kenapa saya tidak pikna tertulis dengan bahasa mengatakan itu milik PT KSP persoalannya sekarang apakah ada PT KSP membeli besi yang dimasalahkan ini saya dua juga mengatakan ini coba ketika enggak apa ada enggak ini terlalu sokor saya bicara materi kasus ada enggak PT KSP membeli besi bahan ini untuk menjadi cas-cas terak atau sisa-sisa besi ini tidak ada yang ada fakta yang ada makam PT eh CP UD yang kepemilikan yang diakta notaris atas nama Cinsyong didukung dengan lima-lima lima biji lima surat atau tujuh surat buti-buti ini itu pengaduan kita di sana itu masih enam oke tiga lagi pengaduan kami di Propang Polda Sungu satu pengaduan saya nomor tanggal 2 September 23 dia kan ditantang 1 pengaduan saya juga pelawan-pelawan kenapa sisa awal kami kooperatif dan menurati tidak direspon itu pengaduan di Propang kedua pengaduan nomor 2 adalah pengaduan mewakili kami atas nama Pak Ala mewakili kami pengaduan ini dijelaskan ditulis oleh Cinsyong waktu dia diperiksa Propang Polda atas pengaduan saya hari Selasa tanggal 12 September 2003 orang dari Propang Polda Ayubtu Bobi 5 juta memeriksa Cinsyong di ruang Kasih Propang berlawan pada tanggal 12 September 2003 Selasa saat itulah dia menjelaskan bahwasannya dia diduga diintimidasi Kapolres dengan mengatakan mengaku lakau Cinsyong di ruangan dia berdibantu ngapain pakai-pakai pengacara cabut aja Surakose begitu dan tadi aku diperiksa tentang itu di Propang tadi saya baru pulang tadi dari Propang yang diperiksa oleh AKP Kuat Tarigan atas panggilan kami Propang nah Cinsyong sudah diperiksa beberapa hari lalu Senin ya Senin lalu sudah diperiksa di rutan saya juga berterima kasih sama kami Propang saya sangat berterima kasih masih ada titik cerah harapan keadilan lalu pengaduan ketiga di Propang pengaduan nomor 50 205 pengaduan saya Oktober 2023 pengaduan tidak profesional dan berpihak begini pengaduan saya itu yang saya adukan adalah Akas Asterse Akabes Jikri dan Kaninnya yang setelah profit setelah keluar dari profit peradilan tanggal 17 Oktober 23 ada panggilan itu dia saksi memang tapi kasus pengaduan yang sama peristiwa yang sama sebagaimana semua panggilan yang terdahul sama tetapi ditambah dua pasal yang sebenarnya pasal 374 penggelapan dalam jabatan 38 KWP penipuan ditambah setelah perapi dua pasal pasal 372 penggelapan biasa tidak penggelapan biasa dan pasal 64 perbuatan perbuatan berlanjut ada kembali lagi berlanjut berarti berlanjut siapa membelikan miliam CS ada keberlanjutan di sana saya tidak 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 peristiwa peristiwa ditangkap dong miliam kalau itu penggelapan tangkap dia sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau pertolongan membantu turus serta melakukan kejahatan penadahan sebagaimana dimaksud pasal 480 KWP yunto 55 56 KWP ini harapan kami kepada Pak Kulda semua pada intinya harapan kami agar intinya saya buat intinya agar ditangkap william sebagai penada william evelina alim alias meyong dan roby kalau enggak kita tetap mencari kebenaran akan mencari jalannya sendiri dengan doa dan harapan dan harapan kami kalau enggak segera kami akan adukan kapolres sama pendidik kemabes polri dan insansi yang kedua pengaduan kami tadi di program yang tiga dan pengaduan yang sekarang masih penyelidikan di kriminal umum anak pengaduan itu atas pengaduan daripada Jen Sion dan Ibu Jen Niewati saya dari Mardus sudah melihat mohon dilimpahkan mewah seperti proses penyelidikan dan pendidikan itu harapan dari Medan Sumatera Utara Redaksi Kedan News mengabarkan kemudian kemudian Terima kasih.